Intro Hai semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Selepas kita digemparkan dengan kenyataan dari Menteri Besar Kedah, Muhammad Sanusi Berkaitan dengan sempadan Pulau Pinang dan Kedah Setelah isu tersebut menjadi hangat Satu lagi kenyataan dari Menteri Besar Kedah itu Dari Muhammad Sanusi Beliau berkata, Anwar hanya nak memperalatkan kemiskinan orang Nah, saudara-saudara, bagi saya ini satu kenyataan yang amat berani Namun, adakah kenyataan ini boleh memakan tuannya sendiri? Maksud saya, adakah kenyataan ini akan kena balik kepada yang membuat kenyataan ini Yaitu Menteri Besar Kedah Menurut Sanusi, Anwar hanya nak memperalatkan kemiskinan orang Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Menyifatkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berangan-angan Untuk menoktahkan kemiskinan seperti yang diumumkan sebelum ini Beliau yang juga ketua pengarah pilihan raya PN Berkata, ini kerana Anwar tidak dilahirkan dalam keluarga yang miskin Seterusnya tidak memahami segala permasalahan yang dialami oleh golongan miskin Wow, itu adalah kenyataan dari Muhammad Sanusi Namun bagi saya, semua itu perlu proses Tanganlah jadi Perdana Menteri hari ini Lima bulan terus kita boleh Kita boleh merealisasikan impian rakyat Jadi saudara-saudara akhirnya Dewan Rakyat, Perdana Menteri Akan jelaskan tindakan kerajaan Berhubung Gesaan Sanusi Nah, ini adalah berkaitan dengan sempadan Pulau Pinang dan Kedah Tindakan kerajaan terhadap Gesaan Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi bahawa Perlembagaan Persekutuan Dipindah untuk dipadamkan Pulau Pinang Agar boleh dikembalikan kepada Kedah Akan dijelaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Pada persidangan Dewan Rakyat Berdasarkan aturan urusan mesyuarat Perkara berkenaan akan dijawab Anwar Pada sesi waktu pertanyaan-pertanyaan Menteri Ataupun MQT Sejurus Mesyuarat Dewan Rakyat Bermula pada 10 pagi Artikel ini pada 6 Jun 2023 Anwar di jadwal berbuat demikian Bagi menjawab soalan Lim Guan Eng PH Bagan yang meminta penjelasan Memandangkan isu itu telah memucah belakan Perpaduan rakyat khususnya menimbulkan keresahan Dalam kalangan penduduk negeri Pulau Pinang Serta mengancam keharmonian dan keselamatan dalam negara Pada 29 Mei yang lepas Muhammad Sanusi Menteri Besar Kedah Dilaporkan berkata Kedah dan Pulau Pinang tidak ada sempadan Kerana Pulau Pinang masih hak Kedah Dan beliau mendakwa Kedah hanya mempunyai sempadan Dengan perak dan perlis Pada sesi MQT Dr. Radze Jidin PN Putrajaya Juga di jadwal bertanya mengenai Kesan kejatuhan nilai ringgit kepada proses pemulihan ekonomi Negara dan pendekatan yang akan digunakan Untuk mengukuhkan nilai matawang itu Turut menjadi tumpuan hari ini Ialah persoalan Mordi Bimol PH Mas Gading Pada sesi soal jawab tentang status terkini Berserta tempoh jangka siap Pembinaan projek lebuh raya PEN Borneo di Sabah dan Sarawak Nah pada akhirnya itu adalah kenyataan dari Perdana Menteri Dimana Datuk Seri Allah Ibrahim Akan jelaskan tindakan kerajaan Berhubung ke Saan Sanusi Jadi apa komen anda? Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe Hai semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Tentuan dan perempuan semua Yang saya amat hormati sekalian Terima kasih kerana memilih channel ini Untuk mendapatkan info-info padu Dan hangat Sudah semestinya berkaitan dengan Politik di Malaysia yang semakin panas Nah saudara-saudara Sebelum ini kita dikejutkan Dengan kenyataan Tun Dr. Mahathir Bekas Perdana Menteri dua kali tersebut Berkaitan dengan kenyataan beliau Yang dikatakan Berunsur Penghinaan terhadap diraja Nah saudara-saudara Ini satu isu yang sensitif Saya sebagai rakyat Malaysia sendiri pun Menolak perkara ini Yang mempunyai unsur tersebut Yaitu penghinaan diraja Nah pada akhirnya saudara-saudara Ini pengumuman dari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Berkaitan dengan perkara Yang terkait dengan Unsur tersebut Dalam satu artikel dari Bernama.com Kerajaan Tidak benarkan Sistem beraja diperolok Atas nama Kebebasan Dan ini dinyatakan sendiri Oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim Nah persoalannya Saudara-saudara Persoalan yang bermain Di fikiran ramai orang Setelah Ada Kenyataan bahawa Kenyataan dari Tunduk Temahadir itu Mempunyai unsur Penghinaan diraja Jadi banyak persoalan yang timbul Dari netizen Dari rakyat Malaysia Nah Dari saya sendiri pun Timbul persoalan Adakah Tunduk Temahadir Bakal dikenakan Tindakan undang-undang Contohnya Dipenjara Ataupun mungkin Tindakan undang-undang yang lain Sebelum ini juga Terdapat beberapa Spekulasi menyatakan Tunduk Temahadir Dalam Entry Raja Petra Anwar mahu Penjarakan 20 tahun Tunduk Temahadir Nah Lebih kurang begitu Kenyataan dari Raja Petra Nah dalam artikel ini Kerajaan tidak akan Bertolak ansur Atau membenarkan Sistem Raja Diperolok Dan diganggu Gugat Atas nama Kebebasan Di negara ini Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Lantaran itu Beliau berkata Kerajaan Pastinya Akan mempertahankan Sistem Raja Dengan memastikan Tindakan yang setimpal Diambil Ke atas Mana-mana Pihak yang Coba Mengancam Institusi itu Dan Keluhuran Perlembagaan Nah bagi saya ini Satu kenyataan Kalau Pendapat saya Direct Kepada Apa yang telah Dinyatakan Ataupun Kenyataan Berunsur Penghinaan Di Raja Daripada Tunduk Temahadir Sesuai dengan Bidalan Melayu Bahawa Biar patah Dayung di tangan Dengan jari Kukayuh Jua Raja Laksana Pohon Dan tentunya Institusi ini Mesti Tersemat Dipelihara Dengan baik Katanya Ketika Merafak Sembah Ucapan Tahniah Pada Istiadat Menghadap Dan Istiadat Pengurniaan Daljah Kebesaran Bintang Dan Pingat Persekutuan 2023 Di Istana Negara Istiadat Berkenaan Berlangsung Bersempena Sembutan Ulang Tahun Hari Keputeraan Rasmi Yang Di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilasha Nah Saudara-saudara Berkaitan Dengan Kenyataan Tunduk Temahadir Sebelum ini Yang Mengaitkan Unsur Penghinaan Di Raja Itu adalah Satu Perkara Yang amat-amat Sensitive Adakah Dengan Ini Tunduk Temahadir Berisiko Untuk Dikenakan Tindakan Undang-undang Untuk Dihukum Nah Itu semua Menjadi Persoalan Ramai Orang Jadi apa Comment Anda Itulah Kenyataan Dari Perdana Menteri Kerajaan Tidak Benarkan Sistem Beraja Diperolok Atas Nama Kebebasan Tuliskan Bersama Di dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya Anda Dipersilakan Untuk Tekan Butang Like Anda Seterusnya 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 Seterusnya